Hai untuk kegiatan prostitusi ini dua orang wanita memasang tarif seharga 30 juta satu orang pelaku wanita ini memasang tarif 30 juta kemudian pada saat ditangkap pada saat ditangkap ternyata kedua wanita ini melakukan kegiatan asusila dengan cara perempuannya dua laki-lakinya satu yang biasa disebut dengan Trisam dengan tarif sebesar 110 juta ya 110 juta gimana dari 110 juta itu tetap kedua orang wanita ini mendapatkan bayaran sebesar 30 juta berarti kalau kedua orang 60 juta sisanya 50 juta diamankan untuk biaya mucikari dalam kegiatan ini eh kedua orang wanita itu sudah menerima DP sebesar 60 juta rupiah dan sisanya sesuai kesepakatan setelah selesai melakukan kegiatan akan dirunasi 50 juta demikian eh kalau pada saat kasus ini keuntungan sementara 50 juta tapi selama dia beroperasi sebagai mucikari bekerja ya kita 200-300 juta eh rekan-rekan sekalian ancaman hukumannya yang pasal yang kita terdapat yaitu pasal 2 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 subsidiar pasal 296 KUH pidana kita juntungkan lagi pasal 506 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara jelas ya ancamannya 15 tahun penjara ya karena sebagai sakti kita punya pengenangan 1 kali 24 jam ya Insyaallah kalau kita mengumpulkan dapatkan alat bukti yang lain ya kita bisa jelat kembali ya ya sakti sama sakti dari kalangan apa dari kalangan pengusaha atau apa dari kalangan dan wira swasta dia ya masih sakti semuanya karena alat bukti untuk menjerat dia sebagai pelaku bidananya belum lengkap apabila nanti sudah ada lengkap minimal dua saja alat buktinya ya usul-usul yang memenuhi kita baru kita jelas ya oke ini masih kita kumpulkan data-data dan alat bukti yang lain ya ketika nanti kita sudah lengkap alat buktinya tidak menutup kemungkinan akan kita jadikan bersama juga kita akan upayakan maksimal ini ya hasil dari penyidikan diperkirakan sudah sekitar 1 tahun melakukan kegiatan di bawah 2 orang bukti kari ini ada 4 sebenarnya tapi masih kita dalami lagi untuk kita lakukan penangkapan saya jelaskan ini ST alias M dan SA alias MY ya mereka dari pergaulan lah dari pergaulan mereka saling kenal kemudian bisa bekerja sama baik dengarkan itu yang dapat saya sampaikan sekarang ekonomi biasa ya oke perlu kiatakan BB nya jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati